Ada anggapan bahwa periodisasi presiden bisa diperpanjang sampai 3 periodis? InsyaAllah Ada yang malah menjual gagasan seperti itu? Itu kan undang-undang dasar jelas Nah saya justru mau nanya nih ke Bawang Jun sebagai ketua MPR Bagaimana komitmennya bagaimana? Bagaimana komitmennya bagaimana? Bagaimana komitmennya bagaimana? Bagaimana komitmennya bagaimana? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsu Channel Ngobras sampai ngompol Ngobrol asik sampai ngomong politik Kalau kita lihat bahwa ada beberapa indeks demokrasi kita yang menurun gitu ya Ada banyak sekali indikator Indikator yang menjadi bayang-bayang hari ini adalah Ada anggapan bahwa periodisasi presiden bisa diperpanjang sampai 3 periode Ada yang melakukan menjual gagasan seperti itu? Itu kan undang-undang dasar jelas Nah saya justru mau nanya nih ke Bawang Jun sebagai ketua MPR Bagaimana komitmennya bagaimana? Undang-undang dasarnya telah menetapkan sesuai dengan konsensus nasional Presiden 2 kali Tidak akan ada perubahan? Belum ada perubahan Tidak ada perubahan Belum ada yang mengusulkan ke kami Oke Oke Tidak ada perubahan 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 Semacam angka harapan hidup mahasiswa ini turun ketika melihat pandemi begitu mengubah pola tata kehidupan. Tapi itu tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia bahkan. 254 negara. Kalau dulu orang tua kita mengatakan, Nah, kamu sekolah, semakin tinggi pendidikan kamu, maka akan semakin baik nasib kamu. Faktanya ada beberapa sarjana yang menganggur. Dan lulusan SD SMP kayak raya. Itu dia. Artinya apa? Artinya pendidikan sebetulnya hanya 10% perannya terhadap masa depan seseorang. Yang paling penting adalah pembentukan diri. Pembentukan diri. Cara kita beradaptasi. Punya karakter untuk terus belajar. Tidak merasa sudah cukup. Menganggap bahwa diri kita setengah gelas kosong yang harus mempelajari skill-skill lain. Bukan setengah gelas penuh yang seolah-olah sudah cukup. Nah, itu yang saya pikir. Gelas masa tadi melihat kondisi sekarang-hari ini gimana? Ya, itu satu. Jadi maksudnya, begitu-begitu apa ya, kok tidak seperti nasihat orang tua zaman dulu gitu loh. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik nasib. Itu pertama. Yang kedua, kita akhirnya lari pada, sehat saja sulit, apalagi kita mau bisa mapan. Itu kan satu, dua, dua hal yang beriringan juga gitu loh. Kita dibatasi. PPKM misalkan sekarang. PPKM darurat. Sementara dapur keluarga kita tidak ngebul. Dapur orang tua kita tidak ngebul. Kita mahasiswa, mau yang laki, mau perempuan. Berpikir, gimana caranya ini dapur orang tua kita bisa ngebul lagi. Tapi PPKM itu kan satu pilihan yang kita keluar mengancam nyawa kita. Kita tidak keluar, terancam juga nyawa keluarga kita. Itu kegalauan PPKM. Itu kegalauan. Kegauan terhadap kondisi bangsa gimana? Apa sih mimpi mahasiswa terhadap Indonesia ke depan? Kegalauan mahasiswa hari ini adalah ketika suara kita sudah tidak lagi bahkan mendengung di kupingnya pun. Ya gimana mau denger, ngomong juga enggak, mahasiswa di mana? Loh, lo kan ngomong juga enggak? Sekarang gini, kita ambil contoh misalkan beberapa kasus-kasus yang paling up to date lah. Ketika PPKM sudah tidak memungkinkan kita untuk betul-betul demonstrasi, meskipun ada juga, itu kan yang melakukan demonstrasi. Akhirnya mahasiswa membuat satu metode agitasi. Emang enggak bisa, enggak, enggak, kan mestinya kreatif, demonstrasi dalam sosial media. Itu dia, persis. Makanya saya katakan ada beberapa kampus yang sudah menggunakan cara itu. Kalau itu kan tidak merusak, tidak anarkis. Betul. Jadi pertarungan ide dan gagasan. Betul. Tapi kan kita bisa lihat, mahasiswa bilang live service saja, oh dipanggil sama kampus, dibilang ini melanggar, ini menghina simbol negara, gitu kan. Ada kampus lain lagi mengatakan, king of silence, atau apalah segala macem. Dipanggil lagi. Jadi kita selalu mendapatkan. Tapi itu memang serangan pribadi. Kan soal kebijakan. Ada respon institusi juga, Pak Bang? Dari pihak kampus. Ya, karena gini. Kita setuju kritik. Tapi sebetulnya kritik itu kan menunjukkan pada kebijakan. Bukan menyerang individu-individu atau pribadi-pribadi. Karena itu menggunakan, kalau sudah pribadi, maka urusananya jadi personal. Jadi memang apa yang sampaikan begitu memang lebih pada video. Tapi kalau dinyatakan bahwa ekonomi kita merosot, kebijakan pemerintah salah, harusnya begini. Nah, itu mungkin oke. Adakah pemikiran mahasiswa untuk merubah suasana hari ini, di mana ekonomi sedang tertekan tajam, penerimaan makin berkurang, sementara pengeluaran tidak bisa dikurangi. Misalnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, gaji pegawai negeri, aparat, dan sebagainya. Apa pemikiran mahasiswa terhadap hal seperti ini, Sultan? Paling tidak begini. Pada akhirnya kita beranggapan bahwa kita tetap harus hidup. Kita harus tetap survive, dan kita harus tetap beradaptasi. Akhirnya kan sekarang sudah banyak pola-pola baru yang dilakukan oleh mahasiswa. Agar dia bisa setidaknya ada pemasukan. Akhirnya semangat entrepreneur itu membanjiri mahasiswa. Jadi pengusaha online semua. Pengusaha online, reseller. Itu bagus tuh. Kalau kita buka snap-snap gram WA itu kan jualan apa dan lain-lain sebagainya. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Jangan-jangan, guys, Mahil sekarang 22 pikiran ingin jadi YouTuber. Supaya cepat kaya. Cinta-citanya pun jadi YouTuber aja lah. YouTuber gamer ya. Gue ya jadi, aduh. Oke, Sultan, saya dengar juga kamu pernah mengungkap suatu kasus di kampus. Itu apa kasus itu? Iya, jadi... Apa? Kamu dikasih sanksi nggak? Saya dilaporkan balik, Bu Itai Pencemaran Nama Baik. Siapa yang kamu bongkar kasus korupsinya di kampus? Begini, saya harus menjelaskan dari buahnya. Singkat aja. Singkat aja. Jadi, satu minggu setelah saya wisuda, saya melaporkan satu orang yang, apa namanya ya, menggagas satu pembangunan. Jadi, di kampus ada pembangunan. Oh, kenapa kamu wisuda dulu itu pengecut juga. Ya. Kamu wisuda dulu baru bongkar. Itu strategi. Nah, jadi pembangunan itu sudah berdiri, ya. Tapi ada satu administrasi yang dijalankan melalui administrasi kampus. Tapi tujuan pembangunan itu tidak diperuntukkan untuk semata-mata mahasiswa di kampus. Justru untuk organisasi yang lain, di luar kampus. Kita cek rencana strategis pembangunan dan lain-lain sebagai, tidak ada. Kita cross-check ke warek bidang kemahasiswaan pada saat itu, tidak tahu. Dan lain-lain sebagainya, kita kumpulkan berkas-berkas datanya, kita diskusi dengan NGO, dosen, ahli, dan lain-lain sebagainya, Bahwa ini... Apa bukti apa yang kamu dapat? Jadi ada satu dokumen yang seharusnya capnya tidak seperti itu. Kalau memang ini pembangunan mahasiswa, kalau memang ini pembangunan kampus. Pakai uang apa ya, deh? Jadi mengajukan ke beberapa lembaga. Nah, pada saat itu kita mendapatkan konfirmasi dari BPKH. Itu kan, lalu ya sudah kita cross-check. Ini dibangun apa ya? Asrama. Asrama mahasiswa. Pakai dana BPKH. Macem-macem, banyak sekali lembaganya. Sponsornya. Iya, sponsornya. Terus yang dikorupsi apa? Nah, itu dia. Makanya akhirnya setelah kita cross-check, loh kok ini tidak ada pembangunan mahasiswanya nih. Gitu kan? Maksudnya tidak ada rencana. Pembangunannya ada, cuma bukan peruntukan ke mahasiswa. Persis. Tapi ke pihak lain. Begitu. Tapi sementara pakai nama mahasiswa. Iya. Dibangunnya di kawasan kampus atau di luar? Di kawasan kampus. Di kawasan kampus. Tapi kan tidak peruntukan. Itu jadi aset kampus atau jadi aset orang luar? Pada awalnya itu peruntukannya tertera di proposalnya. Untuk, bukan untuk kampus. Oh, tapi sekarang sudah dirubah. Saya nggak tahu. Kampus terakhir. Oke, sekarang terakhir. Begitu. Sebagai mahasiswa generasi apa? Zed. Zed, ya. Siapa? Centennial. 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 Masih ada nggak sih pemahaman tentang Pancasila, pemahaman tentang kebenekaan, pemahaman tentang Undang-Undang Dasar, maupun pemahaman kebangsaan lainnya? Apa dalam pandangan Mas Sultani tentang Pancasila ini? Apakah masih relevan? Satu. Yang kedua, apakah kebenekaan yang kita anut, yang mempersatukan seluruh bangsa kita, hampir 70 tahun lebih ini, ini masih tepat kita pertahankan? Dan harus kita amalkan dan kita berjantahkan. Yang ketiga, apakah Undang-Undang Dasar kita ini masih tepat dengan kondisi sekarang? Kita sudah amandemen empat kali, kan? Empat kali. Nah, justru orang menganggap amandemen empat kali ini kebablasan, lari daripada nilai Pancasila. Pandangan Sultan gimana? Memang begini, Pak Maksud. Secara jujur ya, mayoritas generasi kita itu tidak terlalu suka membahas persoalan kebangsaan. Di rasa-rasanya gitu ya. Tidak terlalu tahan untuk mendengarkan ceramah Pancasila dengan model-model lama gitu ya. Mendengarkan ceramah-ceramah kebangsaan. Tapi kita punya pola lain. Apa ya? Sekalipun, kalau dulu, ya mungkin terjemahan tafsiran itu satu arah. Jadi seperti menuangkan air ke gelas yang kosong. Tidak ada feedback gitu ya. Tidak ada feedback. Kita justru punya pola di mana jangan cuma ceramah. Coba ngobrol. Pesan moral apa? Value apa yang bisa kita tangkap dari obrolan kita? Nah, pola-pola seperti itu yang harus diterjemahkan kepada generasi sekarang. Contohnya gimana misalnya? Misalkan, dalam persoalan Pancasila, kita mesti jelas siapa suri tauladannya. Nah, figur? Figurnya siapa? Memberikan contoh nggak? Contoh. Memberikan contoh adalah satu, mungkin salah satu pelajaran paling konkret yang bisa kita lihat. Sekarang kalau misalkan, di masa seperti sekarang, seharusnya Pancasila sangat bisa menjadi komando utama untuk menjadi sense of crisis dalam menjalankan pemerintah sekarang. Itu kan pendidikan Pancasila yang luar biasa. Aspek kemanusiaan. Bagaimana mengujudkan sila kelimanya? Persis. Andaikan generasi muda sekarang melihat contoh itu secara real, saya yakin penerapannya juga sangat amat luar biasa. Tapi kan faktanya ada banyak sekali. Ya guys, jadi intinya sekarang ini generasi muda, generasi Zed ini, tidak penting mendengar doktrin. Dia lebih senang melihat contoh. Bagaimana para tokoh, para elit politik memberikan contoh bagaimana melaksanakan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Persis. melaksanakan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 secara konkret kan gitu? Betul. Tidak menjadikan Pancasila sebagai political hammer. Mengklasifikasikan Anda bukan kelompok Pancasila, saya kelompok Pancasila. Itu kan pola-pola seperti itu yang kontraproduktif. Oke guys, jadi itulah pandangan keinginan mahasiswa. Ya lagi-lagi sebetulnya agak buang badan dikit. Karena tanggung jawab negara ini ada di pundak generasi Z ini ke depan. Dan ketua MPR saat ini. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki Indonesia Emas 2045. Dan kita, kalau kita mulai dengan benar guys, bonus demografi yang sedang kita alami hari ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa kita pada ulang tahun kita yang ke-100 tahun 2045. Tapi kalau kita sia-sia maka kita sama nasibnya seperti Brazil dan Afrika Selatan yang tidak bisa memanfaatkan jumlah penduduk anak mudanya yang produktifnya dengan kemajuan negaranya. Jadi diperkirakan nanti pada tahun 2045 jumlah generasi muda produktif Indonesia lebih daripada 70 persen. Jadi jumlah penduduk kita nanti diperkirakan 2045 itu adalah anak-anak muda yang produktif. Jadi kalau kita salah tidak aman semat ini maka kita akan melewati kemubaziran dan menyanyiakan tumbuhnya generasi muda. Nah, semua tanggung jawab kita ada di tangannya Sultan nih. Hari ini saya mungkin jadi orang penting. Tapi ke depan 5 tahun, 10 tahun di depan saya ini jadi orang penting. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, next. Dadah. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.